Intro Dalam rangka mempererat tali Siraturahmi, Kodim 0908 Bontang menggelar halal bihalal dan Siraturahmi dengan insan pers sekota Bontang pada Rabu 4 Juli 2018 pagi. Acara yang dihelat di Ruang Serbaguna Kodim 0908 Bontang, Jalan Awanglong, Bontang Utara ini dihadiri perwakilan setiap media di kota Bontang, baik cetak maupun elektronik seperti TV dan online. Komandan Kodim 0908 Bontang, Letkol ARH Gunawan Wibisono menuturkan, peranan media sangat penting dalam menyampaikan informasi ke halayak banyak. Ia berharap ke depan hubungan baik antara Kodim 0908 Bontang dengan insan pers kota Bontang bisa dijaga dan ditingkatkan. Baik, untuk kegiatan halal bihalal hari ini sebenarnya bagian dari Siraturahmi dan bagian dari kegiatan komunikasi sosial Kodim 0908 Bontang dengan berbagai komponen masyarakat. Hari ini kita berkumpul bersama dengan rekan-rekan wartawan karena kita memahami bahwa wartawan merupakan salah satu pilar dalam kehidupan permasyarakat yang juga penting dan saat ini juga bersinergi dengan Kodim 090 Bontang dalam melaksanakan tugas maupun mendukung kondisivitas kota Bontang. Selain bersilaturahmi, perwira berpangkat 2 Melati Emas ini juga mensosialisasikan tentang pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Untuk tahun ini kegiatan tersebut akan dimulai pada tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus 2018 mendatang. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan program yang rutin dilakukan di satuan kewilayahan. Merupakan bagian dari operasi bakti TNI yang dilaksanakan di satuan kewilayahan. Nah untuk kali ini Kodim 0908 Bontang termasuk salah satu Kodim yang menyelenggarakan TMMD ke-102. Agar pelaksanaan TMMD sesuai dengan yang diharapkan, ke depan Kodim 0908 Bontang akan membentuk satgas TMMD yang meranggotakan dari beberapa stakeholder terkait. Selain itu, pihak Kodim juga menggelar lomba jurnalistik bagi para pewarta yang ada di kota Bontang untuk menunjukkan karya jurnalistiknya baik berupa berita tertulis, videografi maupun foto. Hal ini pun disambut baik Ketua Forum Jurnalis Bontang Edwin Agustian. Mewakili wartawan Bontang, Edwin mengapresiasi acara silaturahmi serta sosialisasi tersebut. Menurut Edwin, lomba yang diadakan Kodim sangat jarang dilakukan untuk di level lokal. Ia berharap ke depan instansi lain yang ada di kota Bontang bisa mencontoh seperti halnya yang dilakukan oleh Kodim. Ya, terima kasih buat Kodim 0908 Bontang yang telah mengundang wartawan buat acara silaturahmi halal bihalal ini sekaligus sosialisasi tentang lomba jurnalistik TMMD. Ini kami sangat apresiasi, FJB maupun wartawan Bontang mengapresiasi acara ini. Karena jarang, untuk lokalan Bontang sendiri, jarang sekali ada lomba tulis, karya jurnalistik tulis, foto maupun video yang diselenggarakan di Bontang. Jadi, kalau tulis mungkin ini yang pertama kali di karya jurnalistik tulis, ini mungkin pertama kali yang dilaksanakan lokalan Bontang. Jadi, semoga instansi atau yang lain bisa mengikuti Kodim. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih.